Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Makanya Pak Lopot telah mengutarakan kemanusiaan Yesus Saya sangat setuju, betul 100% Pak Lopot Tetapi Pak Lopot tidak sadar bahwa ketika Yesus di bumi itu manusia, utusan Nabi Tapi Yesus itu Nabi ya Iya Tapi kayaknya sepertinya kita kan sering ketemu dengan ini, Petro ini Enggak berbeda, agak berbeda begitu Dengan Pak Petro Makanya hadapkan dengan saya biar saya kulitin mana Kristen-Kristen yang gopok Itu ada Pak Petro Ini ada Pak Petro Ada Pak Petro itu Maaf Pak Maksia dikatakan Tuhan Betul itu Pak Petro, maaf Pak Petro, kita merasa keberatan di ucapan Pak Joman Hadir, hadir, hadir Hadir, hadir, hadir Ya, bagaimana Pak Petro Ya, bagaimana Pak Petro Ya, bagaimana Pak Petro Yesus di bumi itu adalah Allah Itu silakan Gimana, gimana Apa, apa yang mau saya Kalau Pak, masalah Pak Nyoman Nanti saya kuliahi dia di gereja-nya saja nanti Pak Nyoman di gereja mana? Loh, saya punya bebel Saya berdasarkan Alkitab semua Saya tidak punya doktrin Dokrin itu mengungkung orang Kristen Makanya Pak Loput itu Pak Loput itu mengucapkan hal-hal yang Karena orang Kristen-nya salah Makanya Pak Loput saya kasihani jadi ikut-ikutan salah Itu akibat orang Kristen yang salah Saya sayang sama Pak Loput Sudah berapa lama Pak jadi Kristen? Pak Nyoman Oh, memang saya belum lama jadi Kristen lahir baru Kalau Kristen tanpa lahir baru Saya sudah sejak dari oe-oe Oh, dari gereja apa? Dari gereja Kristen Allah Esa Gereja Allah Esa Ya Tanpa doktrin gereja saya Jangan tanya doktrin Iya Apa arti doktrin Pak Nyoman? Doktrin itu adalah Saya tunjukkan nanti Di dalam definisi yang jelas Bahwa Dengarlah Gak usah ngomong kalau saya mau jelasin doktrin Ya, jelasin apa itu doktrin Pak Nyoman? Saya mau jelasin Kamu nanya lagi ya jelasin-jelasin Kamu diam kalau mau saya jelasin Jangan bilang silahkan Saya sedang ngomong Kamu diam Silahkan, silahkan Sudah Diam Silahkan, silahkan Jangan silahkan lagi Kalau kamu diam baru saya ngomong Kalau kamu bilang silahkan Saya enggak ngomong Pak Nyoman sama Pak Petul Tolong tahan Tolong diturunkan tensi bicaranya Sebaiknya diturunkan saja Karena orang ini kayaknya Sudah rewel Tidak bisa diajak ngomong dengan baik Silahkan, silahkan Kamu takia kamu Kamu jangan sembarang menuduh Belum apa-apa sudah nuduh saya takia Pantasan kamu menyesuaikan orang Islam Lihat itu Pak Kamu kristen abal-abal Karena kamu ngomong salah Pak Lopo itu saya sayangi Dia itu salah karena omongan orang Kristen yang salah Tahu? Kamu kristen abal-abal Kamu belum kenal saya sudah bilang Kristen abal-abal Caramu bicara Kamu kristen abal-abal Caramu menuduh saya Kamu bukan Kristen yang benar Caramu ketelah Tolong jangan menyerang personal Kita bicara alkitabia saja Suruh jelasin apa doktrin Enggak repot, ribet Silahkan Apa itu doktrin? Ya menurut saya kita sudah menghimbau Kalau masih begitu ya Monggo saja gitu Monggo dilanjut Kita tunggu Apa doktrin? Maksudnya doktrin Oke kita coba saya handle sebentar ya Silahkan Pak Nyoman untuk menjelaskan apa itu doktrin Saya tidak mau kalau dia tidak bisa diam Mulutnya rewel Comberan Jangan-jangan menyerang personal Jangan menyerang personal Dijabah saja Pak Nyoman Pak Petro tolong ditahan dulu Biar enak diskusinya Tidak kondusif bicara dengan orang yang ember Terus bagaimana tentang tuduhannya Pak Petro ini Mengatakan bahwa Pak Nyoman Kristen abal-abal Ya itu Dia belum kenal saya Sudah bilang Kristen abal-abal Makanya mulutnya ember Sedangkan saya Silahkan Apa doktrin? Abal-abal kam? Abal-abal? Iya silahkan Abal-abal kam? Abal-abal? Silahkan Bilang abal-abal Tidak apa-apa Pasti Hargailah orang ember Tidak apa-apa Biar puas Dia puaskan Bang Andi Bilangin saja Apapun yang dia ucapkan Memang dia Dikasikan kesempatan Menjelaskan Mana ribut Mulutmu Ya mulutmu duluan kotor Udah menuduh sembarangan Dimana Jelaskan Saya bilang Apa itu doktrin? Ya bu Mengapa saya katakan Mengapa saya katakan Nggak mau kesen abal-abal goblok? Abal-abal Tidak ada Tidak ada agama Tidak ada jamaah Yang tidak punya doktrin Bahlun Ditrok bahasanya Dikok Api tron Api tronnya kadang-kadang Tidak ada agama Yang lain tahan Yang lain tahan Ditahan dululah Tidak ada agama Atau aliran Keagamaan Yang tidak punya doktrin Karena kamu tidak Ngeti doktrin Bahlun Eh orang tolol Baca Alkitab Tidak ada doktrin Di Alkitab Goblok Tolong jangan Tolong dong Tolong dong Tolong jangan Menyerang personal Saya menyerang Sebentar ya Tolong Satu kali lagi ya Diskusilah Dengan pakai adab Ini di roomnya Muslim Jadi tahan Emosi masing-masing Silakan kalian Berdiskusi Sesat Alkitabia Jangan saling Menghujat Ini gak saya Livekan loh ini Jadi silakan Kalian berdiskusi Mana yang bener Mana yang salah itu Yang menentukan itu Hati kita masing-masing Saya live Saya live Silakan 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 Pak Nyoman Mas Nasul Kamu diam dulu Yang lain diam Silakan Pak Nyoman Untuk menjelaskan Konsep ketuhanan Dan Pertanyaan dari Pak Petro tadi Tentang apa itu Doktrin Bang Handi Tolong rendahkan emosinya Biar apa penjelasan Pak Nyoman itu bisa diterima Oleh yang bersangkutan Saya Jawab satu pertanyaan aja Bang Handi Karena saya tidak punya Waktu dengan dia Karena saya ketemu Ingin dengan Habib Lopot Pak Habib Sedang kami Kontak William masih sibuk Ternyata ada Acara keluarga Nanti kira-kira Satu setengah jam lagi William akan kesini Doktrin Adalah Ajaran Keorganisasian Atau Kepolitikan Yang Mendominasi Melebihi Alkitab Jadi di Alkitab Tidak ada Doktrin Tetapi Ajaran Keorganisasian Atau Ajaran Politik Itulah Yang disebut Doktrin Jadi bukan Alkitab Itu saja yang ingin saya Sampaikan Silakan buka kamus aja deh Baik Terima kasih Penjelasannya Pak Nyoman Bagaimana Pak Petro Bisa diterima Penjelasan Dari Pak Nyoman Silahkan Dibuka mic Silahkan Silahkan Pak Petro Dibuka mic Oke Jadi baik Doktrin Adalah Ajaran Gitu Alkitab Itu adalah Ajaran Lalu kamu bilang Gereja Tanpa Doktrin Makanya Saya bilang Bahlul Al-Quran Itu Ajaran Bisa gak Dikoreksi Perkataannya Itu Pak Petro Biar enak Diskusinya Saya Langsung Saya bakar Sampah Saya bakar Hangus Jadi Doktrin Ajaran Tidak ada Agama Atau Organisasi Keagamaan Yang tidak punya Doktrin Semua punya Doktrin Al-Kitab Adalah Berisi Ajaran Itu Doktrin Al-Quran Berisi Ajaran Itu Doktrin Maka Orang Ini Saya Buang Ketempat Sampah Yang Mengatakan Tidak Punya Doktrin Jadi Tidak Perlu Saya Berdiskusi Sampah Go to Hell Baik Terima kasih Demikian Statement Ataupun Koreksi Ataupun Penjelasan Dari Pak Petro Bagaimana Pak Nyoman Apa Bisa Menerima Penjelasan Dari Pak Petro Silahkan Pak Nyoman Ya Dia Dia kan Emosi Tidak Tidak Mendengar Apa Yang Saya Definisikan Agama Atau Keorganisasian Politik Itu Bukan Ajaran Agama Tetapi Ajaran Keorganisasian Baik Keorganisasian Agama Maupun Keorganisasian Politik Menurut Kamus Jadi Kalau Dia bilang Itu Ajaran Dari Ajaran Alkitab Ya Tidak Adalah Di Alkitab Yang Tulisan Doktrin Tidak Ada Doktrin Baik Terima kasih Penjelasannya Dari Pak Nyoman Ya Ternyata Di sini Ada Perbedaan Ya Di antara Kedua Teman kita Yang Kristen Ini Tapi Bagaimanapun Perbedaannya Itu Kami Yang Sebagai Orang Luar Kita Tidak Bisa Mencampuri Lebih Dalam Baik Nanti Konsep Ini Kita Arahkan Ke Yang Lebih Fokus Lagi Kalau Ini Diteruskan Nanti Tidak Akan Selesai Selesai Ini Langsung Saja Pak Nyoman Tentang Konsep Ketuhanan Bahwa Yesus Itu Bukan Yesus Itu Sebagai Tuhan Dan Juga Sebagai Utusan Yang Mungkin Agak Berbeda Dengan Pak Petro Boleh Dijelaskan Siapakah Yesus Sebenarnya Ini Menurut Pandangan Pak Nyoman Silahkan Pak Nyoman Ya Karena Dia Berdoktrin Dan Saya Tidak Berdoktrin Maka Saya Putuskan Untuk Tidak Menerangkan Kepada Dia Saya Ingin Menerangkan Kepada Habib Lopot Habib Lopot Sementara Kan Masih Ada Acara Keluarga Bisa Juga Dijelaskan Kami Kami Yang Disini Agar Bisa Memahami Apa Konsep Ketuhanan Bagi Pak Nyoman Ataupun Prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Menurut Pak Nyoman Karena Dia Tidak Mau Menerima Definisi Dari Doktrin Dan Tidak Mau Melihat Kamus Maka Saya Putusan Orang Ini Belum Bisa Berdiskusi Dengan Saya Terima Kasih Baik Sepertinya Kita Mengalami Jalan Buntu Boleh Dikomentari Pak Fitru Silahkan Saya Tidak Terlalu Tertarik Berdiskusi Dengan Dia Saya Terlalu Tertarik Dengan Islam Muslim Muslim Kalau Dengan Dia Itu Pendapat Dia Suka-sukanya Dia Menurut Saya Menurut Nyoman Suka-sukanya Nyoman Saja Itu Tidak Mengikat Siapapun Pak Kristen Itu Tidak Tentang Apa Kata Nyoman Definisi Doktrin Supaya Mulutnya Diam Dulu Bang Handi Mulut Nyoman Kau Yang Biang Doktrin Ajaran Kotakmu Tidak Jalan Nyoman Silahkan Pak Nyoman Baik Saya Mau Minta Share Screen Pak Handi Silahkan Pak Nyoman Share Screen Aja Sendiri Baik Saya Akan Share Screen Apakah Saya Bisa Share Screen Bisa Bisa Langsung Aja Klik Share Screen Itu Silahkan Ini Kenapa Di Pemberitahuan Kok Tidak ada Di Beranda Ya Coba Sebentar Sebentar Makhnadar Sebentar Makhnadar Silahkan Bang Handi Dibatalkan Oleh Bang Handi Moderator Doktrin Adalah Sebuah Ajaran Pada Suatu Aliran Politik Dan Keagamaan Serta Pendirian Segolongan Ahli Ilmu Pengetahuan Keagamaan Ketata Negaraan Secara Bersistem Khususnya Dalam Penyusunan Kebijakan Negara Secara Singkat Doktrin Ialah Ajaran Yang Bersifat Mendorong Sesuatu Seperti Mobilisasinya Wikipedia Itu Baik Itu Keterangan Dari Orang Tolol Baca Kamus Goblok Aduh Seandu Pak Enak Ini Kalau Pak Nyoman Pak Nyoman Sabar Pak Nyoman Ditahan Emosinya Pak Santai Saja Seperti Dialog Dengan Islam Pak Nyoman Santun Gitu Enak Ini Kok Sesama Malah Serang Serangan Gimana Pak Tapi Saya Respect Ustadz Suji Pak Karena Dia Dengan Ketolol Menuduh Saya Tolol Ternyata Dia Yang Tolol Tidak Baca Kamus Tolong Pak Bahasanya Diperhalus Jangan Jangan Bila Begitu Saya Tidak Punya Waktu Berdiskusi Dengan Dia Dengarkan Saya Saya Mengerti Apa Yang Baca Doktrin Adalah Sebuah Ajaran Itu Intinya Yang Lainnya Keterangan Ajaran Suat Politik Keagamaan Dan Lain Dari Semua Itu Doktrin Artinya Ajaran Semua Agama Punya Ajaran Terjual Agamamu Makanya Kau Bahlul Tidak Punya Ajaran Tapi Bacot Ini Gimana Ya Sesama Kristen Kok Ujad Ujad Tidak Enak Ini 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 Live Itu Itu Kaumbu Itu Saya Curiga Kaumbu Itu Malah Pistah Lagi Gimana Itu Nggak Tau Beganya Di Tidak Eh Nyoman Nyoman Mendefinisikan Doktrin Ada Ajaran Ada Kami Dibaca Cuman Ajaran Goblok Baca Selengkapnya Selengkapnya Itu Bahlul Adalah Keterangan Tambahan Menerangkan Diterangkan Doktrin Itu Ajaran Biarin Ajaran Kita Sebagai Muslim Sudah Menyukur Bagaimana Maksa Kamu Ditunjukkan Kamu Kamu Roba Roba Doktrin Itu Ajaran Kita Sebagai Muslim Sudah Berusaha Menengahi Supaya Tidak Jadi Hujat Jujatan Tapi Ternyata Masih Seperti Itu Kita Angkat Tangan Ya Hujul Ya Tadi Sudah Saya Peringatkan Tolong Saya Berkali Minta Tolong Ayolah Berdikusisi Dengan Baik Disini Kan Zoom Sudah Saya Terangkan Milik Kita Semua Baik Muslim Maupun Kristen Silahkan Kalian Menyebarkan Agama Kalian Dengan Cara Yang Baik Sehingga Kami Mengerti Lagi Gitu Loh Jadi Orang Yang Tidak Tahu Apa Menanyakan Kepada Saya Malah Membantah Ketika Saya Tunjukkan Lulusan Mana Lu Lu Nggak Aku Tahu Tahu Banyak Lulusan Mana Lu Labnya Ada Di Salam Akal Sehat Teman Teman Ada Di Akal Sehat Punya Saya Belum Lulusan 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 Enggak Usah Beralih Ke Lulusan Untuk Mengerti Dokter Membaca Tulisan Ajaran Hanya Dokter Adalah Ajaran Membaca Membaca Saja Kau Tidak Mengerti Noman Kami Itu Penipu Kamu Sudahlah Bang Andi Saya Tidak Tidak Mau Lagi Ngomong Sama Orang Ini Udah Dengan Habib Saja Ngomong Sama Habib Terima Kasih Pak Nyuman Terima Kasih Kristen Palsu Terserah Kamu Kamu Yang Berdosa Menuduh Saya Palsu Ya Kamu Palsu Sabar 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 Tidak Kenal Saya Kamu Bila Saya Bukan Kristen Silahkan Ucapanmu Menjelaskan Siapa Kamu Baru Definisi Dokterin Saja Yang Saya Ucapkan Kamu Sudah Banta Apalagi Yang Lain Definisi Dokterin Saja Kau Tidak Lulus Bahlun Apalagi Yang Lain Mana Definisi Kamu Yang Kamu Tunjukkan Definisi Kamu Dari Dari Tempat Belajar Mana Dokterin Itu Ajaran Tidak 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 Definisi Dokterin Maling Yang Menjil Kamu Penipu Kamu Tak Punya Definisi Mau Definisi Dokterin Penipu Masih Ngeyel Penipu Bohong Oke ya Kalian Sudah Ya Bisa Oke Saya Semua Maaf Disini Bukan Tempatnya Hujat Menghujat Maafkan Saya Untuk Pak Nyoman Dan Juga Untuk Pak Petro Silakan Permasalahan Kalian Dibahas Di luar Sana Jangan Dibawa Kesini Saya Sudah Tidak Bisa Mengendalikan Kalian Berdua Dan Saya Tidak Sanggup Mengendalikan Kalian Berdua Jadi Maaf Silakan Untuk Bergeser Ke Ruang Lain Ataupun Ke Zoom Yang Berbeda Karena Disini Bukan Tempatnya Hujat Menghujat Maaf Ya Pak Nyoman Sama Pak Petro Silakan Pak Pak Silakan Untuk Bergeser Ke Ruang Lain Ada Banyak Ruangan Di Sana Kalau Tidak Berkenan Disini Sebentar Aki Budangon Saya Belum Selesai Bicara Untuk Pak Nyoman Dan Pak Petro Saya Cukupkan Disini Diskusi Di Antara Kalian Jadi Disini Tidak Ada Tempat Untuk Kalian Saling Menghujat Menghujat Kalau Saling Menghujat Dan Menghujat Silakan Di Room Yang Lain Maupun Di Stream Ataupun Di Zoom Yang Lain Sudah Cukup Ya Penjelasan Saya Disini Bukan Tempatnya Hujat Menghujat Oke Yang Lain Silakan Berbicara Tersebut Pak Jul Saya Minta Ijin Untuk Ngobrol Dengan Pak Nyoman Saya Tertarik Dengan Pak Nyoman Tapi Saya Minta Pak Nyoman Jangan Keluar Kalimat Kalimat Kepada Teman Reset Yang Lain Pak Kita Ngobrol Baik Baik Aja Pak Gini Pak Ake Budangon Silakan Bergeser Ke Ruang Diskusi Pak Nyoman Bisa Masuk Ke Ruang Diskusi Sambil Menunggu Pak Lopo Saya Minta Yang Dari Beliau Ini Bagus Yang Saya Pikir Bisa Untuk Jadi Pemahaman Kami Karena Jangan Sampai Kami Salah Memberikan Ini Kan Bala Pukun oleh Pak Nyoman Disalahkan Gara Ternyata Ada Baik Terima Kasih Ruang Utama Akan Dibuat Acara Sudah Kita Susun Kalau Aki Budangon Pingin Berdiskusi Dengan Pak Nyoman Silakan Disana Ada Ruang Diskusi Dan Bagi Pak Pitro Kalau Masih Berkenan Ingin Berdiskusi Silakan Bergeser Ke Ruang Lain Ataupun Ke Ruang Diskusi Untuk Room Utama Ini Kami Sudah Punya Acara Dan Sebentar Lagi Kita Akan Live Dengan Acara Yang Berbeda Saya Mohon Pengertiannya Untuk Bergeser Ke Tempat Yang Lain Baik Pak Makasih Saya Tunggu Pak Jul Pak Yaman Saya Tunggu Ya Nanti Saya Masuk Lagi Kalau Pak Lopet Sudah Hadir Baik 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 Nanti Saya Kabari Baik 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 Terima Kasih Pak Andi Sama 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 Pak Yaman Sudah Selesai Live Sebentar Untuk Pak Sudah Menyaksikan Pak Pitro Kita Sambung Lagi Oke Pak Pitro Assalamualaikum Oke Ya Untuk Menersiar Dari Pak Ya Demikian Dari Saya Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sayonara Terima Kasih Sebentar Kita Tunggu Pak Pitro Untuk Out Ataupun Keluar Dari Zoom Ini Pak Nyoman Saya Taruh Di Waiting Room Sebentar Saya Screening Dulu Saya Enable Waiting Room Dulu Tolong Diperhatikan Partisipannya Ya Yeah selamat menikmati